Intro Oke, mari kita bicara tentang Jogja. Intro Oh Jogja, kota istimewa yang tidak bosannya untuk dikunjungi. Setiap tahunnya ada jutaan turis yang datang berkunjung ke provinsi Jogjakarta ini. Dan aku sendiri sudah 3 kali ke Jogja dan tetap mempunyai keinginan untuk balik lagi dan berkunjung ke kota penuh nostalgia ini. So, pertanyaannya kenapa Jogja sangat istimewa di mata wisatawan, terutama menjadi desinasi favorit buat wisatawan domestik, dan juga kenapa Jogja tidak membuat orang bosan walaupun sudah berkali-kali berkunjung ke sana. Aku telah mengumpulkan 6 faktor yang menurutku membuat Jogja menjadi desinasi wisata yang diidam-idamkan dan tidak membosankan. Faktor pertama adalah faktor geografinya. Tidak bisa disangkali ya jika geografi Jogja ini sangat strategis. Bayangin, berada di tengah-tengah pulau terpadat di Indonesia yaitu Pulau Jawa yang memiliki kurang lebih 154 juta penduduk atau 56 persen dari total penduduk di Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Hal ini membuat Jogja sangat mudah diakses oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Karena lokasi yang sangat strategis, banyak cara menuju Jogja. Bisa menggunakan kereta, bus umum, kendaraan pribadi, pesawat. Dikarenakan banyak akses untuk pergi ke Jogja, biaya transportasinya pun cenderung lebih murah dibandingkan daerah lain. Itu boleh dibilang hal bagus ya, karena wisatawan punya banyak pilihan transportasi yang bisa menyesuaikan dengan budgetnya. Terus juga lokasi geografis Jogja sangatlah komplit buat pariwisata. Mulai adanya Gunung Merapi yang masih aktif dengan pemandangan yang luar biasa, dan juga berkat erupsi Gunung Merapi ini, membuat tanah Jogja menjadi tanah yang sangat subur. Hal ini membuat landscape-nya pun menjadi hijau, eksotis, dan masyarakatnya makmur. Sedangkan di bagian selatan Jogja juga memiliki laut yang memiliki garis pantai yang panjang. Di sana ada pantai Parangkritis, pantai Sepanjang, Watu Bolong, dan masih banyak lagi. Hal ini memberikan variasi desinasi wisata yang cukup luas bagi turis yang berkunjung ke Jogja. Pokoknya, geografis Jogja sangatlah sempurna. Oke, kita masuk ke faktor berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke faktor ini, aku ingin jelaskan sedikit tentang air murni Cleo. Taukah kamu kalau air murni Cleo ini diproses menggunakan teknologi nanofilter berstandar internasional, sehingga 20 kali lebih murni dari air minum biasanya, dan terbebas dari jad anorganik, sehingga lebih aman dikonsumsi tubuh. Oleh karena itu, kenapa air Cleo ini lebih nyegerin, ringan, dan tentunya lebih sehat, karena tidak mengandung mineral anorganik yang bisa membahayakan tubuh kita. Cleo juga menghadirkan kemasan yang cocok untuk traveling, dan tentunya lebih baik untuk tubuh. So, minum Cleo untuk penuhi hidrasi tubuhmu. Oke, balik lagi ke faktor kedua, yaitu faktor sejarah Jogja. Mungkin kita semua udah tau ya, kalau Jogja itu kaya akan sejarah. Mulai dari sejarah kerajaan zaman dulu dan kesultanannya, sejarah zaman perang kemerdekaan, hingga sejarah Jogja yang pernah menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Oleh karena itu, Jogja memiliki banyak sekali situs budaya dan situs sejarah yang masih bisa kita kunjungi hingga saat ini. Mulai dari bangunan bersejarah seperti Candi, Istana Kerajaan, atau Kraton, hingga bangunan-bangunan lainnya. Sedikit fakta ya guys, kalau Candi Borobudur itu bukan berada di Jogja ya, melainkan di daerah Magelang, Jawa Tengah. Tapi ya, tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak turis yang datang ke Jogja mempunyai rencana untuk berkunjung ke Candi Borobudur, karena jaraknya kan dekat ya, dari Jogja. Jadi boleh dibilang, satu paket wisata lah ya. Karena kekayaan sejarahnya, Jogja pun menjadi provinsi yang sangat unik. Contohnya menjadi daerah istimewa atau otonomi khusus, yang dimana kepala daerahnya atau gubernurnya berasal dari kesultanan. Dan gubernur Jogja saat ini adalah Sri Sultan Hamengkubwono X. Oke, kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu faktor relatable atau familiar. Maksudnya relatable ini adalah Jogja seakan-akan sudah sangat familiar bagi kita walaupun kita belum pernah berkunjung ke sana ya. Mulai dari kita tahu akan budayanya, sejarahnya, hingga masyarakatnya. Yang mungkin pernah kita pelajari di sekolah, atau sering kita dengar di TV, maupun kita lihat di film. Jadi kita tidak akan kaget ya berkunjung ke Jogja untuk pertama kalinya. Hal ini membuat orang-orang yang berkunjung ke Jogja tidak merasa terintimidasi. Karena jujur aja ya, terkadang ada daerah wisata yang membuat kita terintimidasi sebelum kita pergi ke sana. Yang membuat kita bertanya-tanya, apakah aku cocok ke sana? Apakah aku terlihat berbeda jika ke daerah itu? Dan lain sebagainya. Sedangkan di Jogja semua hal insecure tersebut hilang seakan-akan kita berkunjung ke rumah sendiri. Relatable-nya Jogja juga berkaitan dengan gaya hidup masyarakat di sana yang muda akrab, kuliner mereka yang sangat familiar, hingga budaya sampai bahasanya pun terkesan familiar bagi kita semua turis domestik. Dan yang paling penting, kita akan sangat mudah membaur dengan masyarakat lokal dan juga mudah diterima. Pokoknya kalau ke Jogja kita akan merasa deja vu dan penuh nostalgia walaupun kita baru pertama kali ke sana. Perasaan relatable ini susah dijelasin ya, tapi aku yakin banyak dari kalian pernah merasainnya ketika berkunjung ke Jogja. Faktor keempat adalah faktor Jogja itu murah. Dari dulu kali ya, Jogja sudah sangat terkenal akan kemurahannya. Mulai dari makanannya yang murah, penginapannya yang murah, dan gaya hidupnya yang bisa banget low budget. Emang sih jika kalian ingin hidup mewah seperti Sultan, juga bisa di Jogja. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, Jogja menawarkan banyak sekali pilihan untuk gaya hidup low budget. Untuk anak-anak backpacker atau kalian yang minim-minim banget uangnya. Contohnya kalau di Jogja, kalian masih bisa nih sekali makan dengan budget di bawah 10 ribu. Seperti makan di angkringan, nasi kucing, nasi pecel, bakmi, dan lain sebagainya. Ataupun kalian bisa stay di penginapan yang harganya masuk akal. Pokoknya ada sejuta cara bisa hemat di Jogja. Dan kita tahu juga lah ya, kalau UMR Jogja itu tidak terlalu besar dibandingkan daerah-daerah lain. Dan juga Jogja itu terkenal sebagai kota pelajar. Yang dimana gaya hidup di sana menyesuaikan kantong para pelajarnya. So, ini tips buat kalian kalau ingin cari makanan murah di Jogja. Kalian cari tahu aja, mahasiswa-mahasiswa ini biasanya makan di mana. Biasanya tuh lebih murah guys. Dan aku pengalaman pribadi ya, udah pernah ke Jogja 3 kali. Dan selama 3 kali trip itu bener-bener budgetnya tuh murah. Lebih hemat dibanding pergi jalan-jalan ke kota lain gitu loh guys. Karena kan di Jogja seperti yang aku ngomongin, banyak sekali pilihan transportasi ya. Jadi menyesuaikan budget kalian. Dan juga aku pernah stay di Jogja itu di sebuah lost man. Yang jaraknya tuh cuma 100 meter dari jalan Malioboro ya. Itu aku cuma bayar per malam itu 200 ribu. Dan itu pun udah termasuk breakfast. Dan aku bisa stay 2 orang dengan teman aku. Jadi 1 orang cuma bayar 100 ribu, bayangin. Dan pokoknya banyak sekali pilihan bagi kalian yang backpackeran. Bisa stay di dormitory, yang sharing room gitu. Dan harganya tuh bener-bener murah. Bahkan aku pernah ketemu penginapan yang cuma 50 ribu per malam guys. Bagi kalian yang hemat budget ya. Nah karena Jogja ini bisa murah. Jadi banyak sekali turis-turis domestik yang ingin berkunjung ke Jogja. Karena biayanya tidak terlalu besar. Dan aku punya teman yang bisa setahun tuh 3-4 kali ke Jogja. Karena aku tanya dia, kenapa sih ke Jogja terus? Terus teman aku bilang, karena ya healing yang paling murah ya ke Jogja. Kata dia. Gitu loh guys. Dan faktor kelima adalah faktor seni dan kebudayaan. Jika ngomongin seni Jogja, mungkin nggak ada habisnya ya. Boleh dibilang Jogja ini adalah pusatnya seni di Indonesia. Mulai dari seni tari, wayang kulit, batik, lukisan, musik, hingga arsitektur bangunannya. Semua seni di Jogja itu memiliki ciri khas tersendiri yang sangat unik serta elegan. Pokoknya jika kalian pertama kali menginjakan kaki di Jogja, kalian udah bisa merasakan seni dan kebudayaan di sini sejauh mata memandang. Dan juga dikarenakan Jogja Kota Pelajar, yang dimana banyak pelajar yang datang ke Jogja dari seluruh pelosok Indonesia, membuat seni di Jogja ini pun berkembang dan bercampur dengan perkembangan zaman maupun seni dari luar daerah. Yang membuat seni di Jogja ini menjadi lebih luas lagi guys. Jadi di Jogja kalian masih bisa menikmati seni dan kebudayaan yang masih otentik, khas zaman dulu, hingga seni modern yang mengikuti perkembangan zaman. Dan bahkan faktor seni dan kebudayaan inilah yang membuat banyak turis berbondong-bondong datang ke Jogja hanya untuk urusan seni dan kebudayaan. Aku udah tiga kali ke Jogja dan terakhir kali aku ke Jogja itu yang ketiga kalinya, aku fokus dalam trip itu tuh hanya pergi ke tempat-tempat seni, ke museum, melihat kebudayaannya. Dan itu pun nggak ada habis-habisnya guys, gitu loh. So ya ini sangat unik ya guys. Dan bahkan seni di Jogja itu sangat luas seperti kayak contoh kulinernya, makanan-makanan di Jogja itu juga termasuk seni ya. Karena makanan di Jogja agak sedikit berbeda, yang dimana tuh makanan di Indonesia kebanyakan kan berminyak, pedas, asin. Sedangkan makanan di Jogja lebih banyaknya dominan, rasanya tuh lebih ke manis-manis gitu guys. Nah itu mungkin sebuah seni juga ya. Dan yang aku suka juga adalah cendera mata-cendera matanya atau oleh-oleh Jogja yang sangat kreatif. Kayak perak-peraknya yang dibikin, patung-patungnya. Pokoknya kalau kalian beli oleh-oleh Jogja itu terasa seakan-akan tuh khas banget di Jogja. Dan orang yang menerima oleh-oleh tersebut pun akan tahu, oh kamu ke Jogja ya. Karena ya oleh-oleh tersebut menggambarkan banget tentang Jogja. Gitu loh guys. Dan faktor terakhir adalah faktor masyarakatnya. Kayaknya nggak afdol ya jika kita tidak berbicara tentang masyarakat Jogja itu tersendiri. Seperti banyak yang kalian tahu juga, kalau masyarakat Jogja itu terkenal akan ramah, murah senyum, santun, dan murah hati. Tapi bagi aku, masyarakat Jogja itu sangat polos dan juga lugu guys, sesuai pengalaman aku ke Jogja ya. Contohnya kayak masyarakat Jogja itu kalau kasih tahu jalan atau menunjuk gitu ya guys. Tidak menggunakan jari telunjuk, tapi menggunakan jempol. Karena menurut mereka tuh lebih sopan dan juga mereka tuh kalau bicara kebanyakan kayak sedikit kasih respect kayak nunduk gitu. Kalau kasih jalan juga kayak gini. Ini pengalaman pribadi dan kayaknya banyak orang juga udah setuju lah ya kalau masyarakat Jogja itu ramah-ramah. Dan aku pernah bermain ke daerah yang agak sedikit perkampungan, yang dimana sana tuh banyak petani ya, banyak sawah-sawah gitu. Jadi aku pernah mampir ke sana main, dan masyarakat sana tuh pada suruh, ayo mampir ke rumah, makan, kayak gitu-gitu. Aku kira tuh basah-basi guys. Aku cuma, ya iya bu, nanti aku mampir bu. Ternyata orang itu serius suruh aku masuk ke rumahnya, disajiin kopi, dibuatin makanan, dikeluarin gorengan pisang. Pokoknya bener-bener ramah banget dan serasa kekeluargaannya gitu. Walaupun kita gak pernah kenal gitu, kita orang asing. Tapi ya bagi mereka, semua orang tuh kayak keluarganya mereka gitu loh guys. Dan aku juga suka berbincang-bincang dengan masyarakat di sana. Karena setiap kali berbincang dengan mereka tuh, kayaknya tuh gak ada intrik ataupun muslihat ya dalam pembicaraannya selalu. Kayak ya membicarain apa aja ringan-ringan gitu loh guys. Dan aku suka banget sih. Dan mungkin salah satu faktor kenapa orang sering berkali-kali bolak-balik ke Jogja ya. Apalagi kalau kalian udah punya kenalan di sana, pernah bertemu dan jadi teman ataupun keluarga, kalian pasti akan balik lagi. Karena masyarakatnya bener-bener bikin merindukan gitu loh guys. Karena asik lah orang-orang Jogja. Contohnya kalau kalian nongkrong di pinggir jalan kayak di jalan Malioboro sambil ngopi kopi tubruk. Atau sambil nongkrong di angkringan. Kalian pasti akan ketemu temen-temen yang akan ajak kalian ngobrol. Dari mana sih kalian kenapa ke Jogja? Kayak gitu bahasa-bahasinya lah ya. Dan akhirnya kalian akan bisa menjadi teman gitu loh. Ya masyarakatnya sih luar biasa. Bodi bilang masyarakat Jogja ini menggambarkan masyarakat Indonesia seperti yang orang-orang bayangkan. Yang ramah, murah senyum, dan easy going lah orangnya. Ya guys, kurang lebih seperti itu. 6 faktor yang menurut aku sangat penting. Membuat Jogja menjadi daerah yang sangat diidam-idamkan. Dan juga didambah-dambahkan. Tapi bagi kalian yang punya ide lain atau komentar lain tentang faktor-faktor yang mungkin aku gak sebutin. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Karena aku ingin lihat pendapat kalian juga. Dan juga kalau kalian ada ide untuk apa yang akan aku bahas nantinya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Kayak, Kuriki tolong bahas ini dong, bahas itu dong. Silahkan tulis. Dan yang menarik nantinya akan aku bahas. Oke? So ya guys, kurang lebih seperti ini videonya. Semoga kalian suka. Dan see you di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax